5 Jagohan Jilid 14. Dikisahkan Yeusi, sesudah mendapat jawaban dari Like, buru-buru dia menemui Liki. Dia sampaikan jawaban dari Like kepada Liki. Bukan main senangnya Liki mendengar jawaban itu. Pada waktu malam, dengan senyum yang manis Liki berkata pada Chen Hian Kong, si Cu sudah lama tinggal di Kiyokah, kenapa tuanku tidak memanggilnya? Coba tuanku panggil pulang, aku ingin berbuat baik kepadanya. Siapa tahu dia mau mengubah sikapnya yang kurang baik. Ya, jika pendapatmu begitu, baiklah, kata Chen Hian Kong. Memang dia selalu menuruti saja kehendak jantung hatinya itu. Esok harinya, benar saja Chen Hian Kong mengeluarkan perintah untuk memanggil pangeran Sin Seng pulang ke ibu kota. Begitu menerima panggilan, Sin Seng langsung berangkat ke ibu kota. Dia langsung menemui Chen Hian Kong, sesudah dia menjalankan peradatan dia menanyakan tentang kesehatan alihnya. Baru kemudian dia masuk ke istana menemui Liki. Dengan manis budi Liki menerima kedatangan pangeran Sin Seng, kemudian mengatur perjamuan. Liki menyambut Sin Seng dengan senang, seperti ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan putranya. Tetapi malamnya, ketika Liki bertemu dengan Chen Hian Kong, dengan air mati berlinang. Linang ia berkata, seperti sudah kukatakan kepada tuanku, aku hendak mencoba berbaikan dengan pangeran Sin Seng, tapi sungguh menyesal. Mengapa pangeran Sin Seng begitu? Kurang ajar. Apa yang terjadi tanya Raja Chen dengan terperanjat? Aku mengajak pangeran makan siang, sambil menangis dan menyekair matanya, dia mau makan bersama. Ternyata dia ada maunya. Ketika sedang mabuk, sambil tersenyum dia berani bilang begini. Ayahku sudah tua, apa ibu bisa merasa puas tidur bersamanya? Mendengar ucapannya itu hatiku jadi panas dan tidak menjawab pertanyaannya, Raja Chin kaget. Karena pertanyaannya tidak dijawab, pangeran berkata lagi begini. Dulu kakeku sudah tua buat ibuku, C.E. Kiang, maka ibuku diwariskan kepada ayahku, dan sekarang ayahku sudah tua, pasti beliau juga bakal mewariskan kau padaku. Maka jika bukan aku pewarisnya, siapa lagi? Mengapa kau malu-malu, mari nikmati kesenangan dunia ini. Lalu dia mencoba mendekatiku, tetapi dengan gusar aku dorong dia. Karena aku menolak, dia jadi kurang senang. Raja Chin bengong saja dan setengah tidak percaya. Melihat Raja Chin seperti kurang yakin, Liki dengan jardik berkata lagi. Jika tuanku tidak percaya omonganku, akan kuajak pangeran jalan-jalan di taman bunga. Tuanku boleh mengintainya dari atas ranggon, tuanku bisa menyaksikan sendiri bagaimana kelakuannya, kata Liki dengan ilmen. Kurang ajar teriak Raja Chin Hian Kong geram sekali. Baik akan kuintai tingkah anak durhaka itu. Esok harinya, kembali Liki memanggil pangeran Sin Seng datang, dia ajak pangeran itu jalan-jalan di kebun bunga. Tetapi terlebih dahulu Liki sudah menggosokkan madu, bit, di rambutnya. Tidak heran ketika mereka sedang berjalan di taman bunga, lebah dan kupu-kupu berterbangan di atas kondenya. Pangeran, tolong aku. Usir lebah-lebah dan kupu-kupu itu dari atas kepala ku kata Liki yang dengki dan keji itu. Sedikitpun pangeran Sin Seng tidak menduga, kalau itu akal busuk dari ibu tirinya. Dia tidak sadar kalau dia akan difitnah. Maka dengan tangannya dia coba mengusir kupu-kupu dan lebah-lebah dari kondi ibunya, hingga tubuh dia dengan tubuh permaisuri Liki jadi sangat berdekatan. Waktu itu Chin Hian Kong memang sedang mengawasi ke arah mereka dari atas sebuah lauteng. Tentu saja karena jaraknya jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Liki pada putranya. Tetapi dengan jelas dia bisa melihat Sin Seng seolah begitu mesra, bahkan mengibas-ngibaskan lengannya di atas kepala istrinya. Seolah Sin Seng sedang mengajak. Istrinya bersendagurau dan tampak mesra. Mau tidak mau Chin Hian Kong jadi percaya pada ucapan istrinya tadi malam. Dia jadi sangat mendongkol sekali. Malam harinya dengan sangat geram Raja Chin Hian Kong berkata pada kekasihnya, bahwa dia akan menangkap Pangeran Sin Seng dan akan dihukum mati. Liki pura-pura kaget. Dia segera berlutut di hadapan Raja Chin. Tuanku, tolong ampuni kesalahan Pangeran kali ini. Jika dia dihukum mati, maka akulah. Yang akan disalahkan, karena dia datang ke taman bunga atas permintaanku, ratap Liki dengan cerdik, ingat tuanku, kejadian itu belum ada yang mengetahuinya. Jika tuanku menghukum dia, dan umum mengetahui hal ini akan kurang baik bagi tuanku sendiri. Kembali Raja Chin yang hatinya lemah itu bisa dibujuk. Dia batalkan niatnya menghukum Pangeran. Esok harinya Pangeran Sin Seng diminta agar segera kembali ke Kiuah. Tetapi diam-diam Raja Chin mengirim orang untuk memata-matai putranya itu. Selang beberapa hari, Raja Chin Hian Kong pergi berburu ke Ek Hoan. Kesempatan yang baik ini tidak disiasiakan oleh Liki, dia panggil Ye Usi untuk diajak kencan sekalian berunding. Dalam perundingan Liki dan Ye Usi menetapkan sebuah rencana jahat. Dia kirim orang ke Kiuah, utusan itu diminta menyampaikan pesan Ratu Liki. Pesan itu begini, tadi malam Ratu Liki bermimpi bahwa Ibu Pangeran Sin Seng, yaitu Permaisuri C.E. yang almarhum dalam keadaan susah dan minta disembahyangi. Mendengar keterangan utusan itu, buru-buru Pangeran Sin Seng bersembahyang untuk ibundanya. Seperti biasanya hidangan ada yang dikirim ke ibu kota untuk Raja Chin Hian Kong. Tetapi ketika antaran makanan itu sampai, Raja Chin belum pulang dari berburu. Enam hari kemudian, barulah Raja Chin Hian Kong pulang dari berburu. Mendengar Raja Chin pulang dan akan segera tiba di istana, Liki segera menaruh racun ke dalam arak kiriman Pangeran Sin Seng untuk ayahnya. Ketika Tuan Ku pergi berburu, aku bermimpi Ratu C.E. Ki yang sedang sengsara dan kelaparan, kata Liki. Karena Tuan Ku sedang tidak ada di istana, maka aku memberitahu Pangeran Sin Seng di Kiuah supaya sembahyang. Sesudah sembahyang, dia mengirim makanan untuk Tuan Ku. Raja Chin senang. Dia ingat padaku, kata Raja Chin sambil tertawa girang. Liki segera menuang arak yang sudah diberi racun ke dalam cawan, kemudian disuguhkan kepada Raja Chin. Tetapi tiba-tiba pada saat Raja Chin akan meneguk arak itu, Liki memberi peringatan. Tunggu Tuan Ku kata Liki. Raja Chin kaget dan membatalkan niatnya untuk meminum arak itu. Ada apa kata Raja Chin? Aku lupa memperingatkan Tuan Ku, barang makanan yang datang dari luar, sekalipun dari putra sendiri, harus diteliti dulu. Ini demi keselamatan Tuan Ku kata Liki sambil tersenyum manis. Oh, ya, itu betul, kata Raja Chin Hian Kong. Kemudian arak dalam cawan itu dia tuang ke lantai. Betapa terkejutnya Raja Chin karena begitu arak itu jatuh ke lantai, maka arak itu pun menguap dan lantai pun rusak. Buru-buru Raja Chin Hian Kong memanggil penjaga supaya membawa seekor anjing, anjing itu dialempari sepotong daging kiriman dari Pangeran Sin Seng. Seng anjing segera menerkam sepotong daging yang sudah diberi racun itu. Tiba-tiba anjing itu menggelepar-gelepar, kemudian dam dan tubuhnya pun kaku. Anjing itu mati dengan mengenaskan. Liki pura-pura tidak percaya, lalu dia memanggil budaknya yang dia suruh mencobai arak dan daging itu. Melihat anjing saja mati, tentu saja budak itu menolak tidak mau menuruti perintah Liki. Tetapi Liki yang kejam memaksanya, dua prajurit menjejelkan daging ke mulut pelayannya itu. Baru saja daging itu tertelan oleh budak yang malang itu, dari mulut, hidung dan telinganya segera keluar darah segar. Tubuh budak itu kejang-kejang lalu meninggal. Liki pura-pura kaget sekali, dia berlari ke ruang tengah. Oh, Allah! Oh, Allah Liki berseru sambil menengadah ke langit. Negeri Chen ini milik Pangeran Xin Seng, ayahnya sudah tua, mengapa dia sampai tidak sabar menunggu? Mengapa dia tega akan meracuni ayahnya sendiri? Sesudah berkata begitu, entah dari mana datangnya, perempuan itu meneteskan air matanya. Dia berlutut di hadapan Raja Chen Hian Kong, sambil meratap dia berkata lagi. Oh, Pangeran Xin Seng sungguh kejam. Karena aku dan puteraku, dia tega meracuni tuanku. Kalau begitu, biarlah aku yang makan daging beracun dan arak beracun itu, kata Liki. Kalau aku sudah mati barangkali hatinya akan senang. Sesudah itu dia berlari ke meja akan mengambil arak dan makanan beracun dan pura-pura akan menyantapnya. Raja Chen Hian Kong yang ada di dekatnya, segera merampas dan melemparkan makan itu ke lantai. Begitu geramnya Raja Chen waktu itu, hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Napasnya jadi sesak oleh amarah yang luap-luap. Liki yang cerdik segera menjatuhkan diri di lantai, sambil menangis sesambatan. Kemudian dengan suara terharu dia berkata lagi. Tidak ku sangka, pangeran Sin Seng demikian kejamnya. Ayah sendiri mau dibunuhnya, kata Liki. Ketika di taman kau rayu aku, karena aku tolak kau berbuat nikat. Raja Chen Hian Kong beberapa lamanya bengong saja. Dia berusaha menenteramkan hatinya yang panas. Kemudian dia pegang tangan Liki erat-erat. Sudah, jangan menangis, mari bangun, aku akan bicarakan masalah ini dengan semua menteriku, kata Raja Chen. Akan aku hukum anak durhaka itu setimpal dengan perbuatannya. Sesudah Liki bisa dibujuk dan reda tangisnya, saat itu juga Raja Chen ke istana. Dia kumpulkan semua menterinya untuk bersidang. Sesudah semua menterinya berkumpul di istana, kecuali Hotut yang sedang berpergian, dan Pidhou karena sangat sibuk dan pergi keluar kota, Jukali Kek yang memberi alasan kakinya sakit mereka tidak hadir. Di depan menteri-menterinya Raja Chen memberi penjelasan, bagaimana pangeran Sin Seng telah mengirim makanan beracun untuknya. Dan Raja Chen minta pertimbangan untuk memberi hukuman yang setimpal pada putranya itu. Keterangan Raja Chen mendapat tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang langsung percaya, tetapi kebanyakan ragu-ragu. Semua menteri jadi saling pandang dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hanya Dorna Tongko Anggou yang memihak pada Liki, segera maju ke hadapan Raja Chen Hian Kong dan berkata, Jika pangeran sudah begitu jahatnya, hamba bersedia menggantikan tuanku untuk menghukum dia. Raja Chen yang sedang gusar langsung meluluskan permintaannya. Maka berangkatlah angkatan perang yang dipimpin oleh Tongko Anggou ke Kewah. Diam-diam Hotut mematamatai gerakan di istana, ketika mengetahui Raja Chen akan menghukum pangeran. Sin Seng, diam-diam dia mengutus orang untuk memberitahu pangeran Sin Seng di Kewah. Mendapat kabar dari Hotut itu pangeran Sin Seng jadi terkejut. Segera dia menemui gurunya dan melaporkan hal itu pada Tau Goan Koan gurunya. Suhu, bagaimana pendapatmu tentang racun dalam makanan untuk ayahku kata Sin Seng? Makanan itu sudah berada di istana selama enam hari, aku yakin orang istana yang menaruh racun ke dalam makanan itu, kata Tau Goan Koan. Maka pangeran harus melawan. Buktikan bahwa kau tidak bersalah. Jangan pasrah saja. Buktikan bahwa bukan kau yang berbuat jahat. Aku kira semua ini perbuatan Ibu Teriku Liki. Jika aku buka rahasianya, dan aku tahu ayahku tanpa Liki pasti tidak enak makan dan tidak enak tidur, kata Sin Seng dengan suara berduka. Jika aku melawan dalam masalah ini dan aku tidak bisa menang, pasti dosaku jadi semakin besar, dan jika aku beruntung bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan Liki harus dihukum mati. Maka kebencian ayahku padaku tidak akan reda. Oh Tuhan, sungguh malang nasibku. Lebih baik mati saja aku. Bagaimana jika kau kabur saja ke negeri lain dan menunggu kesempatan yang baik, baru muncul kembali kata Tau Goan Koan. Ayahku yang tanpa memeriksa dengan teliti kesalahanku langsung melabraku, kata Sin Seng sambil menangis. Jika aku kabur ke negeri lain, niscaya namaku jadi cacat benar-benar. Orang akan mengira, aku memang berniat jahat. Sekalipun aku bisa menerangkan panjang lebar, dan menimpahkan kesalahan pada ayahku. Ini malah akan merusak nama baik ayahku. Bahkan menurunkan pamer kerajaan Sin. Setauku, seorang bijaksana tidak akan memburukan rajanya sendiri. Orang pandai tidak sudi menanggung kesengsaraan. Sedang. Orang gagah tidak takut mati. Sudahlah, aku sudah mengambil ketetapan, care paling baik aku harus mati. Sesudah berkata begitu, Sin Seng menulis surat balasan buat hotut, yang bunyinya kira-kira. Demikian. Sin Seng dianggap berdosa, maka tidak sayang jiwa untuk menghindari kematian. Meski begitu, ayahku sudah tua, Hi Che dan Tok Chu masih terlalu muda, pasti negara akan mendapat banyak kesusahan. Karena itu harap Pehu dengan segenap tenaga membantu mengurus. Urusan negara, sekalipun Sin Seng harus mati, tetapi tetap menjunjung tinggi budi Pehu. Setelah surat dikirim, Sin Seng menghadap ke arah kota Rajat Seng, lalu memberi hormat. Kemudian baru mengambil kain sutra dan menjeret lehernya sendiri hingga mati. Bukan main sedihnya Tong Goan Koan waktu itu, sambil menangis dia urus jenazah Sin Seng. Esok harinya, Tong Goan Go dan tentaranya telah sampai, karena dia sudah mengetahui Sin Seng sudah mati, dia tangkap Tau Goan Koan dan dia masukkan ke dalam kerangkeng terus dibawa ke kota Rajat Seng. Tatkala Dorna itu menghadap pada Seng Hian Kong, ia bilang. Karena pangeran Sin Seng sadar akan dosanya, dia telah bunuh diri dengan menjerat lehernya, kata Tong Goan Go. Sekarang hamba bawa Tong Goan Koan menghadap pada Tuanku. Ketika Tong Goan Koan dihadapkan, oleh Rajat Seng dia dipaksa supaya mengakui bahwa Sin Seng telah berniat jahat. Oh Tuhan! Sungguh ini masalah pelik dan sangat penasaran kata Tong Goan Koan. Hamba tidak ikut bunuh diri bersama pangeran, karena hamba ingin menjelaskan sesuatu kepada Tuanku. Pangeran Sin Seng hatinya bersih. Harap Tuanku ketahui, makanan yang dikirimkan oleh pangeran, sudah lewat enam hari dan berada di istana. Jika bukan ditarui racun di istana ini, tidak mungkin itu dilakukan oleh pangeran Sin Seng. Hamba berani. Bersumpah. Karena Rajat Seng tahu benar Tong Goan Koan tidak pernah berbohong, Rajat Seng terperanjat. Dia jadi ragu-ragu. Tapi Liki yang berdiri di belakang tirai, langsung berbisik. Goan Koan lah yang mengajari pangeran Sin Seng berbuat jahat. Mengapa Tuanku tidak segera memerintahkan Al Gojo membunuhnya kata Liki? Dengan tidak berpikir panjang lagi karena hasutan Liki Rajat Seng Hian Kong segera memerintahkan pada Al Gojo supaya memukul kepala Tau Goan Koan dengan sebuah martil besar hingga binasa. Menyaksikan kekejaman di mati mereka, banyak menteri merasa ngeri dan sangat terharu menyaksikan Tau harus mati secara mengenaskan. Sesudah itu persidangan ditutup dan semua menteri pun bubar. Dornal Yang Go dan Tong Koan Ingo menemui Ye Usi. Begitu sampai mereka bilang pada Ye Usi. Beritahu permaisuri Liki karena pangeran Tiong Ji dan pangeran Igong masih sanak pangeran Sin Seng, mereka harus segera disingkirkan, kata Dorna itu. Dengan tidak membuang waktu ketika ada kesempatan Ye Usi diam-diam menemui Liki. Dia menyampaikan saran kedua Dorna itu. Malamnya kembali Liki merayu Raja Chin dan mengatakan, bahwa pangeran Sin Seng saat melakukan kejahatan dibantu oleh pangeran Igong dan pangeran Tiong Ji. Jadi mereka juga termasuk orang berbahaya, kata Liki pada Raja Chin, mungkin sesudah tahu pangeran Sin Seng binasa, mereka akan datang menyerang ke negara Chin. Mendengar desakan itu Raja Chin agak ragu. Dia tahu benar kedua putranya itu sangat baik. Tidak mungkin dia berniat jahat kepadanya. Maka dia abaikan saja masalah itu. Esok harinya datang laporan pada Raja Chin, bahwa dua pangeran yaitu pangeran Igong dari kota Kut dan pangeran Tiong Ji dari kota Po akan datang, tetapi ketika mengetahui masalah yang terjadi atas pangeran Sin Seng, mereka membatalkan niat mereka datang. Sekarang mereka kembali ke masing-masing negaranya. Habar itu membuat Chin Hian Kong marah, dia menduga boleh jadi kedua pangeran itu pun bersekongkol dengan pangeran Sin Seng. Hari itu juga Raja Chin mengirim Panglima Putih menangkap dua putranya itu di masing-masing negaranya. Mendengar kabar itu Hotut kaget. Dia panggil putranya yang bernama Oyan menghadap. Ketika Oyan sudah menghadap ayahnya, Seng ayah bilang, pangeran Tiong Ji tulang iganya menjadi satu, sedang anak-anakan pada bola matanya ada. Dua, kata Hotut. Parasnya cakap dan angker, berbeda dengan orang kebanyakan. Ditambah lagi dia terkenal seorang yang sangat budiman. Di kemudian hari pasti dia bisa menjadi orang besar. Sekarang pangeran Sin Seng sudah meninggal, menurut aturan dialah penggantinya. Sekarang lekas kau pergi ke Po, kau ajak dia melarikan diri ke lain negeri. Kau bersama kandamu, Homo, bantu dia sungguh-sungguh. Baik, ayah, kata Hoyan berjanji. Sesudah pamit pada ayahnya Hoyan langsung berangkat ke Po akan menemui pangeran Tiong Ji. Kedatangan Hoyan dan Homo membuat Tiong Ji jadi sangat terkejut. Dari Hoyanlah dia mendapat kabar tentang adanya bahaya atas dirinya. Saat Tiong Ji bersama Homo dan Hoyan sedang berunding untuk melarikan diri, tidak diduga pasukan Put Teh sudah keburu datang. Ketika prajurit Po hendak menutup pintu kota untuk mencegah pasukan Sin masuk, tetapi dicegah oleh pangeran Tiong Ji sambil berkata, tetah raja tidak boleh dilawan. Put Teh dengan leluasa bersama pasukannya masuk ke dalam kota Po dan langsung mengepung gedung pangeran Tiong Ji. Pangeran Tiong Ji bersama Homo dan Hoyan melarikan diri lewat kebun belakang. Put Teh yang menerobos masuk sempat melihat mereka kabur. Dia cabut pedangnya lalu mengejar. Homo dan Hoyan melompat lebih dulu ke atas tembok, dari sana mereka menaikan Tiong Ji. Put Teh sempat menjamret pangeran Tiong Ji, tetapi yang kena hanya bajunya, namun karena kuatnya tarikan dua bersaudara Ho, sehingga baju itu robek. Beruntung Tiong Ji luput dari bahaya maut. Karena tidak yakin bisa menyusul korbannya, apa boleh buat Put Teh menyimpan sehelai? Kain baju pangeran Tiong Ji. Kemudian memimpin tentaranya pulang dan akan memberi laporan pada Raja Chin. Tiong Ji bersama Homo dan Hoyan melarikan diri menuju ke negeri E, dan kedatangan mereka diterima oleh Raja E dengan senang hati. Tidak berapa lama di bawah kota terdengar suara derap kaki kuda dan riuhnya teriakan orang yang minta dibukakan pintu. Mereka ada yang naik kuda dan banyak yang naik kereta perang. Tiong Ji kaget dan curiga kalau-kalau yang datangi itu bala tentara Chin yang sedang mengejar. Maka dia segera memerintahkan tentara melepaskan panah dari atas kota. Tetapi orang-orang yang ada di bawah kota segera berseru, jangan, jangan memanah kami. Dengarlah Kongcu, kami bukan bala tentara yang hendak mengejarmu, sebenarnya kami ini pembesar dari negeri Chin yang hendak ikut pada Kongcu. Bab 19 Mendengar ucapan itu Tiong Ji segera naik ke atas kota untuk melihat sendiri orang itu. Di antara mereka dia mengenali pemimpinnya, yaitu seorang si Tio bernama S.W.E. alias Cui, dia adik Tio W.E. Karena Cui datang, aku tidak merasa khawatir lagi kata Tiong Ji dengan girang. Maka dia perintahkan orang membukakan pintu kota dan menyuruh semua orang masuk ke dalam kota. Menteri-menteri yang ikut bersama Tio S.W.E., di antaranya Tan Sin, Gui Chun, Ho Siakou, Tian Kiat, Kei Cu Cui, Sian Chin dan beberapa puluh pengikutnya. Kalian para pegawai istana, mengapa kalian datang ke meritanya Tiong Ji dengan sangat terkejut. Lantaran Cukong salah, ia mencintai Liki, perempuan siluman itu, sehingga Cukong telah membunuh pangeran, maka kami yakin tidak lama lagi di negeri Chin akan kacau. Kami tahu kau pandai dan berbudi, maka kami kabur dari istana mau ikut denganmu. Sementara itu Raja E dengan budi bahasa yang manis segera menyilakan semua orang masuk ke dalam kota. Memang Kong Cu Tiong Ji sejak masih kecil telah berkelakuan manis dan mau merendah dan hormat pada orang. Ketika dia sudah berusia 17 tahun, terhadap Ho Yan, dia memperlakukannya seperti memperlakukan alihahnya. Tio Swe dia anggap sebagai gurunya, dan terhadap Ho Siakou, ia bersikap seperti kepada kandanya. Saat itu orang terpelajar dan ternama, baik yang di istana, maupun yang di luar istana, semua simpati kepada pangeran Tiong Ji. Maka tidak heran, ketika Tiong Ji minggat dari negeri Chin, dan keselamatannya terancam pun, banyak orang yang ingin mengabdi kepadanya. Mereka tidak takut bahaya maupun akan hidup sengsara. Hanya Kiyok Peng dan Lu Iseng yang merasa lebih suka kepada Kong Cu Igou, sedang Keksya memang saudara ibu pangeran Igou, hingga mereka kabur ke negeri ikut dan membela Igou. Tatkala mereka itu sudah bertemu dengan Igou, mereka memberitahu, bahwa tidak berapa lama lagi Khoa dan tentaranya bakal datang menyerang. Kabar ini membuat Igou sangat kaget, segera dia perintah orang mengatur bala tentaranya untuk melakukan penjagaan ketat terhadap kotanya. Beruntung Khoa baik hati, dia tidak tega untuk menangkap Igou, maka waktu tentaranya sudah sampai dikut, dia sengaja bertindak lambat ketika mengepung kota. Malah dengan secara rahasia dia suruh orang memberitahu pada Igou, agar Igou segera melarikan diri, sebab jika ayah sedikit saja, tentara Chin sudah ditambah pasti akan bertambah susah untuk bisa lolos. Begitu mendapat kabar, Igou segera berunding. Kongcu Tiongji ada di negeri eh, apakah tidak lebih baik kita juga pergi ke sana kata Igou? Oh, jangan, pangeran tidak boleh ke sana, kata Kiyok Peng mencegah. Cukong memang menyangka dua pangeran ikut berhianat. Jika sekarang pangeran ke sana berkumpul dengan pangeran Tiongji, Niscaya Liki punya alasan yang bagus sekali, sehingga pasti tentara Chin akan datang ke negeri eh. Maka paling benar pangeran lari ke negeri Liang, karena negeri Liang dekat dengan negeri Chin, sedang negeri Chin saat ini sangat maju dan kuat. Apalagi rajanya masih famili pangeran, maka di kemudian hari pangeran bisa meminjam tentara. Negeri Chin agar bisa kembali ke negeri Chin. Igou setuju pada saran tersebut, segera dia berangkat ke negeri Liang. Kehoa pura-pura mengejar, tetapi tentu saja dia sengaja agar tidak bisa mengejar, lalu ia pulang ke kota Raja Chin dan memberi laporan pada Chin Hian Kong. Karena kedua Kongcu tidak satu yang tertangkap, Chin Hian Kong marah sekali. Dia akan membunuh Kehoa. Tetapi untung Pidhou yang mencegahnya dengan alasan karena dua pangeran berkuasa atas angkatan perang. Mereka mampu melawan Kehoa. Chin Hian Kong tidak berdaya terpaksa menurut. Kehoa diampuni. Kemudian atas usul yang menggau, Raja Chin memberi perintah pada Putem membawa pasukan perang pergi menyerang ke negeri eh untuk menangkap pangeran Tiongji. Tetapi Raja Ek tidak tinggal diam, dia mengatur tentaranya di Chaisong, batas negeri Chin, siap menangkis serangan dari negeri Chin. Keduanya tidak berani bergerak lebih dulu, hingga keduanya cuma menunggu hingga dua bulan lebih tanpa bertempur. Keadaan seperti ini membuat Pidhou jadi girang, dia menyarankan pada Chin Hian Kong, agar Raja Chin ini menarik mundur pasukannya. Jika kita berperang dengan negeri eh, belum tentu kita menang. Ditambah lagi ini akan kurang baik di mata para Raja Muda, masakan tuanku sebagai seorang ayah begitu kejam ingin membunuh kedua anak kandungnya. Malah ini akan membuahkan bahan lelucon di mata umum kata Pidhou pada Chin Hian Kong. Nasihat Pidhou dituruti juga oleh Chin Hian Kong, yang segera memanggil Putte untuk menarik mundur tentaranya. Hice diangkat menjadi Si Chu, Putra Mahkota. Semua pembesar kecuali Duang Go dan San Sik, tidak seorang pun yang jengkel. Maka banyak yang beralasan sakit mereka minta berhenti. Pada tahun pertama dari bertahtanya Baginda Tiu Xiangong, waktu itu Chin Hian Kong sudah bertahta selama 26 tahun. Pada tahun itu dalam musim Ciu, Che E Ho An Kong dan para Raja Muda mengadakan pertemuan di Kui Kiu. Chin Hian Kong akan hadir, tetapi terlambat. Saat dia pulang di tengah jalan dia jatuh sakit. Sesampai di negerinya, penyakit Chin Hian Kong bertambah parah. Melihat andalannya bakal. Lenyap Liki merasa khawatir sekali. Dia duduk di dekat pembaringan Raja Chin sambil. Menangis. Melihat tingkah Liki Raja Chin merasa kasihan sekali pada Liki. Ketika Chin Hian Kong merasakan penyakitnya makin parah dan bakal meninggal, dia memanggil San Sik datang menghadap. Dia berpesan pada San Sik. Hati-hati kau harus membelahi Che dan Liki, kata Raja Chin. San Sik berjanji akan memperhatikan benar pesan junjungannya itu. Selang beberapa hari kemudian, Chin Hian Kong menghembuskan napasnya yang penghabisan. Liki segera memondong He Che yang waktu itu baru berusia 11 tahun, lalu dia serahkan kepada San Sik. Karena San Sik ingat telah menerima pesanan dari Chin Hian Kong yang paling penghabisan, dia angkat He Che untuk memimpin upacara duka cita. Semua pembesar berkumpul akan menyatakan berduka cita atas wafatnya Raja Mereka. Saat itu Liki mengangkat San Sik menjadi Siang Kong, Perdana Menteri, Liang Go dan Tong Ko Aning Go dinaikan pangkatnya menjadi Choye U Sumatat. Kala semua urusan sudah selesai dan semua pembesar sudah bubar, diam-diam Liki mengunjungi rumah Pidu Hu untuk mengadakan pembicaraan rahasia. Anak kecil itu bakal jadi Raja, sekarang bagaimana sebaiknya kita menolong pangeran yang menanggung sengsara di luar kata Liki kepada temannya. Semua urusan tergantung pada San Sik seorang, mari kita temui dia apa yang akan dilakukannya sahut Pidu Hu. Liki setuju dengan pendapat itu. Mereka berdua berkunjung ke gedung San Sik. Kedatangan mereka disambut oleh San Sik dengan manis, mereka diajak masuk ke ruang dalam. Chukong telah wafat, tetapi pangeran Tiong Ji dan pangeran Igou semua ada di luar negeri, kata Liki kepada San Sik. Siok Hu menjadi pembesar di negeri ini. Mengapa Tuan tidak mengundang mereka, malah mengangkat anak-anak pendengki untuk memimpin. Upacara berkabung. Apa ini bisa membuat semua orang puas? Aku telah menerima pesan Chukong almarhum, kata San Sik, maka kuanggap hicailah junjunganku. Aku tidak bisa mengingkari pesan Chukong kita, kecuali aku mati. Kalau mati secara demikian tidak ada gunanya, apa lebih baik kau ubah saja putusan Chukong itu, kata Pidu Hu. Oh, tidak bisa sahut San Sik. Aku sudah berjanji hendak memperhatikan pesan itu. Sekalipun aku harus mati tidak ada gunanya, aku tidak mau melanggar pesan Chukong. Sekalipun kedua orang ini membujuknya berulang-ulang, tetapi San Sik tetap kukuh. Pendiriannya keras sekali seperti besi. Sadar bujukan mereka tidak akan berhasil, kedua orang itu pamit pada San Sik dan pergi. San Sik keras tidak mau mengubah pendiriannya, sekarang bagaimana tanya Liki? Ia bekerja untuk Hicek, kita untuk Pangeran Tiongji, masing-masing punya junjungan sendiri. Mau apa lagi kata Pidu Hu? Ya, itu betul, sahut Liki. Segera mereka perintahkan orang kepercayaannya, dengan menyamar. Mereka masuk ke istana pura-pura menjaga Pangeran Hicek. Anak buah Liki dan Pidu Hu akhirnya berhasil membunuh Pangeran Hicek, saat Pangeran ini sembahyang. Waktu itu Yeusi ada di samping Pangeran Hicek, melihat Hicek terbunuh dia segera. Mencabut pedangnya hendak menolong, tetapi tidak terduga dia sendiri pun terbunuh. Saat itu di pertengahan keraton menjadi ribut sekali. Sansit menangisi jenazah cukongnya dan waktu akan mundur dari tempat duka itu, tiba-tiba dia mendengar suara ribut, dengan sangat kaget dia lari masuk ke tengah. Di situ ia melihat dua mayat tergeletak. Ia merasakan semangatnya seperti terbang, dia peluk mayat Hicek, dan sambil menangis dia berkata, Aku terima pesan cukong yang penghabisan untuk melindungi Pangeran Hicek. Sekarang aku tidak bisa menjaga dengan baik, ini dosaku. Sehabis berkata begitu, Sansit mendekati tiang akan membenturkan kepalanya. Tahan, San Taihu jangan berpikir pendek kata Liki menjaga. Apa Taihu lupa jenazah tuanku belum diurus beres? Sekalipun Hicebinasa, masih ada Tok Chu yang bisa menggantikannya. Mendengar nasihat itu, Sansit membatalkan niatnya, lalu dia bunuh beberapa puluh orang penjaga di tempat itu. Hari itu juga dia mengadakan pertemuan dengan semua pembesar. Dia membicarakan pengangkatan Tok Chu sebagai pengganti Pangeran Hice yang terbunuh. Tok Chu ketika itu baru berumur sembilan tahun, Likek dan Pidho berlagak kurang sehat dan tidak mau datang dalam pertemuan itu. Liang Goh mengusulkan supaya Likek dan Pidho dihukum, karena menurut dugaannya kematian Pangeran Hice pasti perbuatan mereka. Ini dibuktikan dengan tidak mau hadir dalam pertemuan para pembesar. Tetapi Sansit tidak setuju pada saran Liang Goh tersebut. Jangan sembarangan, kelompok mereka kuat dan banyak, tidak gampang menyingkirkan mereka. Lebih baik kita urus dulu soal perkabungan ini. Sesudah Tok Chu menjadi raja, dan kita sudah berserikat dengan negeri lain, baru kita bertindak kata Sansit. Maka diambil putusan Tok Chu diangkat menjadi pengganti Hice, dan ditetapkan harinya akan mengubur jenazah Chen Hian Kong. Sesudah itu persidangan ditutup, Liang Goh dan Toan Koang Goh segera mengadakan pertemuan rahasia. Mereka menganggap Sansit kurang cekatan mengurus pekerjaan dan terlalu lamban. Maka diputuskan mereka akan melakukan pembalasan terhadap Li Kek dan Pidho. Sekarang penguburan sudah dekat, kata Liang Goh. Jika kita perintahkan orang bersembunyi di pintu kota sebelah timur, saat Li atau Pi mengantar jenazah Chukong, mereka serang si Jahanam itu, pasti mereka tidak bisa lolos. Bagus, aku setuju kata Tong Koang Goh dengan girang. Aku punya seorang sahabat, namanya Tau Gan I, tenaganya kuat sekali, bila kita janjikan padanya pangkat, pasti dia bersedia melakukan pekerjaan ini. Tong Koang Goh memanggil Tau Gan I untuk membicarakan rencananya. Ternyata Tau Gan I setuju. Tau Gan I bersahabat kekal dengan Tai Ho Tiao Choan, diam-diam dia memberitahu niat kedua Ng Goh pada Tiao Choan, Tau Gan I minta pendapat sahabatnya ini. Oh, jangan kau lakukan, itu keliru sekali jika kau bunuh Li atau Pi kata Tiao Choan menjegah. Kematian Hi Che memang mengenaskan. Tetapi semua itu gara-gara Li Ki, ibunya sendiri yang serakah. Saat ini Li dan Pi berniat menyingkirkan Li Ki dan konco-konco-nya. Aku tahu mereka akan mengangkat pangeran Tiong Ji yang sah. Ini aku pikir. Usaha yang mulia. Bila kau membantu yang jahat dan memusuhi yang setia, kau berbuat keji hingga kau akan dijauhi sahabat-sahabatmu sendiri. Tau Gan I membenarkan ucapan Tiao Choan. Baik, akan ku tolak ajakan jahat itu kata Tau Gan I kalau kau tolak pasti mereka akan menyuruh orang lain, kata Tiao Choan. Lebih baik kau pura-pura menerima perintah itu, tetapi kau segera balikan senjata itu untuk menghantam kaum durhaka itu. Nanti kalau Raja Yang Budiman sudah duduk di istana, aku nanti pujikan kau punya pahala, pasti kau bakal dapat ganjaran yang besar. Terima kasih Tai Hu atas petunjukmu, akan ku laksanakan saran itu kata Tau Gan I Tiao Choan pura-pura tidak percaya, sehingga Tau Gan I segera bersumpah. Sesudah itu Tau Gan I pulang, Tiao Choan segera mengabari Pidho, dan Pidho pun memberi taulike. Maka mereka segera mengatur anak buahnya masing-masing, mereka sepakat saat mengantar mengubur jenazah Chen Hiankong mereka akan bergerak secara berbareng. Begitu sampai waktu mengubur jenazah Raja Chen, like memberi kabar, karena sakit tidak bisa ikut mengantar mengubur jenazah Raja Chen. Tau Gan I segera meminta Tongko Anggau mengerahkan 300 tentara akan mengepung rumah like, permintaan itu segera dikabulkan. Ketika rumahnya dikepung, like sengaja memerintahkan orang pergi ke pekuburan untuk memberi tahu telah timbul huru hara. Mendengar kabar itu, Sansit terkejut, dia minta keterangan. Kabarnya like hendak menggunakan kesempatan penguburan yang baik akan membuat huru hara, kata Tongko Anggau, sebelum orang like memberi keterangan. Sebab aku curiga pada like, maka aku sudah perintahkan Tau Gan I menyiapkan tentara untuk menjaga rumahnya, boleh jadi telah terjadi pertarungan antara Tau Gan I dengan anak buahnya. Jika urusan ini bisa beres, itu keuntungan buat Tai Hau, bila tidak beres, Tai Hau pun tidak kerembet-rembet. Hatsan Sit merasa sangat tidak enak, segera dan menyelesaikan upacara penguburan. Kemudian dia perintahkan kedua gergau memimpin tentaranya untuk membantu melabrak like, sedang dia sendiri mengantarkan Tok Chu pulang ke istana untuk menunggu kabar baik. Tongko Anggau dan tentaranya sampai di tengah pasar sebelah timur, justru saat itu dia berpapasan dengan Tau Gan I. Glesit luar biasa Tau Gan I mencekal leher Tongko Anggau yang terus dia patahkan hingga binasa, sedang tentaranya jadi kalang kabut. Pangeran Tiongji bersama tentara Chin dan Ek sudah ada di luar kota teriak Tau Gan I pada semua tentara Chin. Aku terima perintah Li Tai Hau untuk membalas penasaran hati almarhum Pangeran Sin Seng. Basni seluruh Kongco orang-orang jahat, sambut Kongcu Tiongji untuk menjadi raja. Kalian jika mau membantu, ikut bersamaku. Jika tidak silakan pergi. Mendengar Pangeran Tiongji bakal jadi raja, semua gembira dan akan ikut membantu. Liang Gou yang mendapat kabar itu mengajak Sansit membawa lari Pangeran Tokcu. Tetapi begitu melihat Dorna itu lari, Tau Gan I segera mengejarnya. Sementara Li Ke, Pidou dan Tiao Chuan, masing-masing sudah membawa orangnya datang ke tempat itu. Melihat gelagat tidak baik, Liang Gou pikir pasti dia juga tidak akan bisa meloloskan diri, segera mencabut pedangnya dan gorok lehernya sendiri. Tetapi sebelumnya, Tau Gan I keburu menubruk dan menangkapnya. Ketika itu Li Ke sampai di situ, segera dia angkat goloknya dan menebas Dorna itu hingga jadi dua potong. Waktu itu Tai Hau Kiong Hoa juga memimpin orangnya datang membantu Li Ke. Semua orang dengan berbareng menerjang masuk ke pintu istana. Li Ke sambil memegang pedang jalan duluan, sedang yang lain-lain ikut dengannya. Pembesar yang ada di istana semua jadi kaget dan bubar, hanya Sansit yang tidak berubah parasnya, tangan kirinya memeluk Tokcu, sedang tangan kanannya mengangkat tangan bajunya untuk menghalangi raja yang masih kecil itu. Tokcu ketakutan dan menangis. Anak kecil ini apa dosanya kata Sansit pada Li Ke. Lebih baik bunuh saja aku, harap kalian sisakan putra raja almarhum. Sinseng bagaimana? Dia juga anak raja almarhum sahut Li Ke, yang segera lirik Tau Gan I dan berkata, lekaslah turun tangan. Tau Gan I segera merampas Tokcu dari tangan Sansit, lalu dia lemparkan ke bawah tangga istana. Kubra saat itu juga Tokcu telah binasa. Sansit jadi sangat marah, dia mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya akan menyerang Li Ke. Tetapi kembali dia kena dibunuh oleh Tau Gan I. Semua orang segera menerjang masuk ke dalam keraton. Li Ke jadi sangat ketakutan, dengan tergopoh-gopoh dia lari ke keraton Kekun. Tetapi Kekun menutup pintu tidak mau menerima. Sebab sudah putus harapan, dengan badan gemetar perempuan dengki itu lari ke kebun belakang, dari atas jembatan dia menceburkan diri ke dalam air, dan segera mati. Li Ke masih penasaran, dia perintahkan orangnya mengangkat mayat perempuan dengki itu dan dicincang sampai jadi hancur lebur. Adik perempuan Liki, meskipun dia yang melahirkan Tokcu, tetapi sebab tidak begitu jahat seperti kakaknya Liki, dia diampuni tidak dibunuh, melainkan dipenjara di salah satu kamar di istana. Sementara keluarga Duanggo dan Yeusi semua dibunuh. Sesudah melakukan pembalasan pada orang-orang durhaka itu, Li Ke segera memanggil. Semua pembesar mengadakan rapat di istana. Li Ke usul hendak mengangkat pangeran Tiongji menjadi raja. Tetapi Pidhu bilang lebih baik tanya dulu pendapat Hotut, seorang pembesar Chin yang paling tua. Karena itu segera diutus seseorang untuk mengundang Hotut. Tetapi Hotut menolak hadir, dia berkata, aku sudah tua, aku setuju saja apa keputusan para Taihu. Ketika itu suruhan itu kembali dan memberitahukan ucapan Hotut, semua pembesar segera mengambil keputusan hendak mengangkat pangeran Tiongji menjadi raja. Segera disebar surat undangan yang ditanda tangani oleh Li Ke, Pidhu, Kiong Hoa, Kehoa, Piao Chuan dan yang lain-lain. Semua berjumlah 30 orang lebih. Tougan I segera diutus membawa surat undangan itu ke negeri E, akan meminta Kongcu Tiongji pulang ke negeri Chin untuk menjadi raja. Ketika Tiongji menerima undangan itu, dia melihat nama Hotut tidak tercantum di sana, sehingga dia jadi curiga. Sedang Hoa Yan juga memberi saran, lebih baik jangan pergi, sebab baru kematian ayahanda tuanku dan lagi dalam keadaan kalut, apabila tuanku menerima menjadi raja, bukan saja nama jadi buruk. Ditambah, khawatir kaum orang-orang durhaka akan melakukan pembalasan secara rahasia, kata Hoa Yan. Tiongji memberitahu pada Tougan I, dia tidak bersedia menerima untuk menjadi raja, biarlah supaya diangkat saja pangeran yang lain. Tougan I segera kembali memberitahukan hal itu, Li Ke masih penasaran, dia hendak memerintahkan utusan lain mengundang Tiongji. Tetapi Tai Hun Yo Ye Ubi segera mencegah. Percuma saja kita undang dia, pasti Kong Cu Tiongji akan tetap menolak, supaya tidak buang waktu, undang saja Kong Cu I go, kata Nio Ye Ubi. I go orangnya serakah dan kejam, kata Li Ke kurang senang. Lantaran tamak maka dia tidak bisa dipercaya, dan lantaran kejam pasti dia tidak punya rasa cinta pada rakyat. Tetapi daripada mengangkat pangeran lain, lebih pantas angkat Kong Cu I go, bukan kata Nio Ye Ubi. Ya, itu betul seru orang banyak. Li Ke karena kalah suara, apa boleh buat segera memerintahkan Tougan I ikut Nio Ye Ubi pergi menjemput Kong Cu I go di negeri liang. Memang benar adat I go berlainan jauh dengan Tiongji, sedangkan Tiongji manis budi, sebaliknya I go dia tamak dan kejam, seperti kata Li Ke. Ketika I go melarikan diri ke negeri liang, raja liang menikahkan putrinya dengan I go, dan dari pernikahan itu mereka berputera seorang diberi namagi. Begitu mendapat kabar ayahnya telah wafat, I go segera memerintahkan Lu I Seng pergi merampas kota Kut. Kemudian setelah mendengar kabar Hice dan Tok Cu dibunuh dan semua pembesar mengundang Tiongji, dengan tidak ayah lagi dia segera berunding dengan Kek Sia dan Kiok Peng untuk merebut kedudukan jadi raja. Tetapi sebelum putusan diambil datang Nio Ye Ubi dan Tau Gani mengundangnya, hingga bukan alang kepala ngirangnya Pangeran I go, Kiok Peng segera menyatakan pendapatnya. Jika Tiongji sudah tidak mau menjadi raja, pasti dia masih curiga di dalam negeri masih terlalu banyak komplotan jahat. Jika sekarang Seum Pama I go mau masuk ke lubang macan, Chuan harus sedia dulu senjata tajam, supaya apabila timbul bencana, Chuan sudah siaga. Setahuku kelompok yang terkuat adalah yang dipimpin oleh Liquek dan Pidhau, maka kedua Taihau itu harus diberi suap yang besar. Selain itu kita juga harus menyuap negeri Chin, sebab Chin sangat kuat dan bertetangga dengan Chin, maka dengan meminjam tenaga negeri kuat serta dekat itu, pasti mereka bisa masuk ke negeri Chin dengan gampang dan tidak ada yang berani menghalanginya, kata Kiok Peng. I go jadi girang, lalu dia terima saran dari Kiok Peng ini. Ia memberi keterangan pada Tau Gan I dan disuruh pulang lebih dulu. I go berjanji akan memberi hadiah pada Liquek seribu petak sawah di Hun Yang, dan Pidhau 700 petak sawah di Hau Kiu. Sedang Nio Ye Ubi diutus ke negeri Chin, untuk memberi tahu pada Raja Chin bahwa semua pembesar di negeri Chin telah mengundang I go untuk dijadikan raja di negeri Chin. Maka I go minta dukungan dari Raja Chin, tentara untuk mengantarkan dia kembali ke negeri Chin. Untuk rasa terima kasihnya, I go menjanjikan hendak menyerahkan lima buah kota di sebelah luar Sungai Wong Hao, Sungai Kuning. Chin Bok Kong meluluskan permohonan I go, lalu memerintahkan pada Kong San Chi memimpin 300 kereta perang dan tentara untuk mengantar I go. Sementara itu C.E. Ho An Kong ketika mendapat kabar di negeri Chin terjadi huru hara, dia mengumpulkan Raja-Raja Muda untuk berunding. Tetapi waktu dia sampai di Tanah Koliang, dia mendapat kabar negeri Chin sudah membawa tentaranya untuk mengantarkan I go. Baginda Chiu Siang Ong memerintahkan pada Ong Chiu Tong membawa tentara datang ke negeri Chin, dan hanya mengutus sepeng memimpin pasukan tentara berkumpul dengan tentara Chin dan Chiu untuk bersama-sama mengantarkan I go. Lu I Seng dan P.D. Hu mengundang Hotut untuk memimpin upacara penyambutan di perbatasan negeri Chin. Begitulah Kong Chiu I go telah masuk ke kota Kang Tau dan menjadi Raja yang bergelar Chin Hui Kong. Waktu itu adalah tahun Chiu Siang Ong kedua. Chin Hui Kong mengangkat putranya, Kong Chugi menjadi Si Chu, putra mahkota, Hotut dan Kek Xia menjadi Siang Tai Hou, yang lain-lain semua tetap dalam jabatannya yang lama. Juga dia perintah Niyo Ye Ubi ikutong Chiu Tong pergi ke negeri Chiu, hankan ikut sepeng pergi ke negeri Chie, untuk mengaturkan terima kasih atas budi mereka yang sudah mengantarkan dia pulang ke negerinya. Angkatan perang negeri lain sudah pulang, hanya tinggal Kong San Chi yang hendak mengambil lima kota sesuai janji I go pada mereka. Maka itu mereka masih tinggal menunggu di negeri Chin.